Baik, karena yang sudah saya sampaikan tadi, yang membuka tali adalah A. Silahkan membuka. Yang mengikatkan tali bendera ke tali tiang adalah A. Jadi, ngambilnya di sini, Pak. Setelah itu disarik ke depan perut atau udel. Setelah itu, tali yang mau digerek sama saya, sama A, itu dikasihkan dulu ke C. Ambil, bawa ke ini. Setelah itu baru dibuka. Ini biar tidak lepas saja talinya. Betulnya kurang panjang. Mohon maaf saya selain ini, Pak. Anda nanti kalau mau memasang tali, nyetuh di sini. Ini tadi harus menyetuh di sini. Habis itu ditambah kurang lebih 1 meter. Kalau pendek, setengah meter tidak apa-apa. Karena akan ditambah lebarnya ini. Tapi kalau panjang besarnya 2 per 3, nyetuh di sini tali, sisain lagi 1 meter. 2 tali gini 1 meter. Baru dipotong, pasanglah ini. Kali ini terlalu pendek. Oke, saya lanjutkan. Saya selat tadi. Dibuka. Yang pasang bawah tentunya bendera diwaspadai. Jangan sampai menyilang. Makanya ini biasanya disimpan di sini dulu. Oke, saya pasang. Di sinilah pertanyaan saya jawab. Pada saat pengibaran, B pegang talinya bagaimana? Pada saat di sini, B sudah pegang tali. Saya kasih tali dia. Di tangan kiri, jangkang kal tali. Jangan sampai di sini. Di sini, untuk memegang kerapian saja. Setelah itu, baru mengambil pengait merah. Tarik sedikit. Tarik sedikit. Sedikit saja. Oke, seperti ini. Setelah itu, A minta tali. Karena memang dia tugasnya. Ini tali yang mau ditarik. Gini ya. Silahkan pegang, Mas. Saya mau ganti C. Bentar, saya ganti dulu. Nanti baru laksan. Anda nanti pada saat dia narik tiga kali. Saya mundur tiga lakak ke belakang. Tangan itu, tangan kirinya pegang tali. Diambil dengan tangan kanan. Baru ditarik di sini. Balik, balik. Ditinggal. Tangan kanan, ngambil tali yang di tangan kiri. Dua-duanya di sini. Kalau memang tidak, buat. Kalau kuat, satu saja. Ada teknik, biar ini tidak tertarik nanti. Satu lho. Bentar tadi tidak bisa ya. Oke, silahkan di sini. Tarik. Gak boleh gini, Pak. Ini tool menu, Pak. Oh, tool. Oke, silahkan diambil. Saya dilihat, Pak. Kodoh di sini, dia yang ngasih kodoh ini. Karena siapa tidaknya, dia yang terakhir. Pegang tali. Jadi melihat dulu matanya, sorry. Melihat dulu kesiapan teman-temannya. Oke, siap. Dia ngasih kodoh. Setelah itu, mundur. Ditarik ke dada, mundur tiga kali. Sikap sempurna, baru bentang. Sikap sempurna dulu, baru dibentang. Jangan, kaki masih buka, sudah bentang. Tidak. Sikap sempurna dulu, baru ditarik di depan dada. Ke atas, ke bawah. Ini lurus. Tidak miring gini, tapi lurus. Bagaimana, Pak? Bersamaan dengan mundurnya dia, dia narik tiga kali. Karena dia mundur tiga kali. Satu, dua, tiga. Nah, narik satu, dua, tiga. Tidak usah seperti itu, Pak. Tapi tulis saja ini. Satu, dua, tiga. Bagaimana B? B yang saya bilang tadi, tangan kanannya mengambil tali pangkal putih, dibawa ke pinggang luar. Sudah siap? Oke, silahkan di kodoh. Tarik ke dada. Tarik ke dada. Iya. Datang. Tarik. Seperti ini. Ini baru kasaran. Berarti ini kurang narik. Karena masih mundur. Yang sana kurang narik. Nah, seperti itu. Ini cara membentang. Tugas-tugasnya sudah saya sampaikan. Baik A, baik B maupun C. Dan ini adalah perasanan TUS. Kalau TUM tadi, yang bawa bendera itu yang mundur sekarang. Dia yang pegang tali. Dan. Dan klik. Dan chciaik. Tah. Das. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.